selamat datang di channel pangeran biru channel ini akan memberikan informasi seputar persi bandung terbaru dan terupdate tentunya jika teman teman suka dengan video yang saya bagikan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman dimanapun kalian berada inilah berita persi bandung terbaru pemain persi bandung jalnando bersyukur karena pemulihan cederanya berjalan dengan baik dan tanpa ambatan jalnando mengatakan progres pemulihan cedera pada bagian engkelnya terbilang lebih cepat karena ditunjang oleh tim kesehatan persip sesuai hasil resonansi terakhir pada 12 januari 2023 lalu jalnando menjelaskan hasilnya bagus karena ada sejumlah bagian tulang yang mulai membaik hanya saja ia belum dianjurkan untuk melakukan aktivitas dengan bobot yang berat kondisi alhamdulillah baik sudah membaik progres sudah bagus terus terakhir tanggal 12-an rock 10 hasilnya bagus gitu sebenarnya belum boleh keluar banyak sebetulnya cuma boleh nampak boleh jalan belum bisa aktivitas yang berat-berat boleh nampak udah-udah sih tulangnya udah dimodeling kata pria yang akrab disapa nando itu pada selasa 17 januari 2023 di geraha persi bandung kota bandung seperti yang sudah diketahui sebelumnya jalnando sempat mendapatkan cedera horor ketika persip dihantam imbang Dewa United pada putaran pertama Liga 1 lalu itu jalnando mendapatkan cedera usai tumpuan kakinya bergeser yang menyebabkan dislokasi pada engkelnya disinggung soal pemulihan jalnando tak mengetahui secara pasti namun ia berharap progres pemulihan yang cepat ini dapat memperbesar peluangnya untuk segera bergabung bersama rekan setimnya kalau prediksi ke dokter api yang lebih tahu prediksi kapan cuma yang pasti progres saya tuh lebih baik banget lebih banget semoga bisa jauh lebih cepat ya tutup jalnando proses pemulihan cedera jalnando terbilang cepat menurutnya hal itu tidak terlepas dari motivasi besar yang dimilikinya serta dukungan para pemain pelatih dan ofisial tim persip lainnya saya pikir obat membantu tapi yang paling utama adalah pikiran yang membuat saya termotivasi untuk sembuh lebih cepat tim pelatih pemain dan orang-orang terdekat yang selalu menemani yang bikin saya kuat ungkapnya sekian berita terbaru yang dapat saya sampaikan jika teman-teman semua suka dengan video yang saya bagikan jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru tentang persip Bandung mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati